Ini ada dapur Bunda Herlis Di perumahan kepuasan Komplek Taman Adi Aksa ya Blok F no, udah belakang Indomaret Air putih gratis Ada laksa, 10 ribu aja ya Pak Ini ada aquarium juga Pak ya Jadi belakang apa nih Indomaret, loh Indomaretnya mana Oh depan sana Oh ini Komplek Taman Adi Aksa Pak Oh deket toko bangunan nih Adikarya, kantor pos Kayak, oh Misi Pak ya Misi Bu ya, udah ada Bu ya Laksa harganya 10 ribu Bu ya Misi Bu ya 10 ribu murah bener Bu Laksa makanan mana sih Bu ya Makanan Jakarta Apa aja nih Toge Dikit aja Bu, porsanya dikit aja Ibu Herlis ya Ini kita kurangin dikit ya Ya kurangin dikit aja Harganya biasa, tapi dikit aja Ini ada, maaf ya pakai tangan deh Enggak Pak, pantekannya itu Biasa seperti biasa Iya, ya Iya Sudah, sudah, sudah-sudah Sudah, sudah, sudah Sudah, sudah kita kasih oncong Oncongnya dikit aja Iya Biasa banyak ya Iya Terus dikasih Maaf ya, ini pakai tangan Biar dia Sama aja seperti soto, tapi ini berkuah santan Berapa lama tempatnya? Ini baru lima burung kan Kita taruh gini Ini kan karena kuahnya harus panas, kita nyalakan Biar dia mendidih, biar enak Biasanya makanya pakai nasi apa sih? Biasanya pakai lontong, tapi di sini kan jarah yang mau gitu Kita kasih apa lagi? Ini kita kasih serondeng kelapa Lengkap gitu ya, pedas-pedasnya ada di mana? Pedasnya kita kasih sambal, orang kan suka dan enggak Kalau boleh tahu, ini apa aja bumbunya nih? Ini bumbunya seperti biasa, bumbu dapur biasa Seperti bumbu kari gitu ya Biar panas aja dulu, biar ini agak matang Ini udah lengkap gitu ya, ada serondeng Tapi ini ada ketinggalan satu Daun kemangi Kata kehabisan kemanginya Harusnya pakai kemangi Biar ada aroma Kemangi Mangi-mangi gitu ya Itu orang kan enggak semua suka kemangi juga Ya, tapi sebagian kalau yang dibiasa makan laksa suka nanya Tertama oncomnya ini Lain sama laksanya tanggrang Laksa tanggrang Dari mie putih atau mie apa gitu Tapi ini enggak Jadi ini laksa mana namanya? Laksa mana? Ini biasanya disebutnya laksa bogor Oh laksa bogor Tapi yang namanya ada dia-diasa yang namanya laksa-diasa Udah itu serang bogor nih? Enggak, serang betawi Pasar baru Pasar baru Jakarta, Pasar baru sini? Pasar baru Jakarta, oke udah siap Oh lahir di Pasar baru bu Iya, ke gereja ayam sana Oh ke gereja ayam Tapi enggak pakai laksanya pak saya Laksa Oh di laksa Itu apa tuh? Itu gabus pak dicabein Oh gabus cabain Eh jangan-jangan pakai mping Jangan-jangan dia orangnya itu Dikit ya satu biji aja Dua biji aja Biar agak agak Jadinya kan Kendalanya ya itu aja tadi pak ya Kurang kemangi ya pak ya Kemanginya kena habis ya Karena di pasar kan jarang ada kemangi ya pak ya Iya 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 Karena memang fokus nih ke Makanan masak ya Oh kalau ada orang mau Bisa dimakan pak Yon ya Tidak apa-apa Seadanya aja bu Sudah pernah bu makan laksa yang ada ayamnya gini pak Yon Kalau laksa keliling depan kita tuh Kagak ada ayamnya Ini kan dikombinasiin aja Oh kombinasi bu ya Kolaborasi lagi Bapak pakai kecap juga Terserah Selera ya Bapak minumnya apa pak Air aja Biasa minum air Air putih Oh pakai gitu Itu mahal tuh yang ini aja Makan dulu pak ya Masih Bismillahirrahmanirrahim Oh iya ini pakai lontong nih Laksa Ini kan karena udah kenyang ini aja cukup Iya Pake nasi ada orang makan pake nasi ada bu Banyak kan dimakan gitu aja Jadi kayak soto gitu ya Tapi memang ini jadi gak ada aroma kemanginya Kan kemanginya gak ada pak Ini mah boleh dimatiin pak pak Boleh dimatiin nanti masuk Makasih ya Tau kan belum kemangi Kayak nasi udub gitu ya Harusnya di apa namanya khasnya itu di kemanginya Harusnya di apa namanya khasnya itu di kemanginya Oh Gak pak pak Oh laksa Tapi kebetulan dipasang lagi kosong pak Jadi dapat sedikit Langsung Jadi sekarang kan tukang-tukang pecelele Becelele jarang pakai kemangi Karena jarang ya Ini santan gitu bu ya Puas santan pakai bumbu itu jadi kari Benarnya bumbu ya Bumbu kari ya Itu bukan bumbu kari bukan Saya pakai bumbu gulai Oh bumbu gulai Oke ya Jadi kayak soto Soto ayam tapi pakai Pakai bumbu gulai gitu ya Adanya dimana ini Adanya di Taman Adiasa ya He? Bisa makan pak Yon ya Mau nambah apa nih? Udah semua oke? Biasanya pakai oncom Itu udah oncom ada Ada ya Ada ya Saya bilang jangan kebanyakan Takut masuk ke giginya Hehehe Ntar oncom masuk ke giginya Nah Oncom 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 Yon oncom bisa dong? Ada Oncom Ya Tuh 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 Hmm Kayaknya bapak jualan apa lagi bu? Aquarium apa ya? Itu jual aquarium pak ya? Iya Iya Ntar Bentar Dilihat sini Bisa di habisin pak Yon ya? Bayar dulu Jual apa nih? Ikan anggap Oh ikan hias jual juga? Oh hebat Bapaknya ya? Iya Ibu asli di Lause Di Jalan Pasar Baru Iya Jadi pindahnya tinggalnya sini dimana? Di Blok G Oh di rumah Adi Aksa ini? Iya Jadi pindahnya tahun berapa pas ini? Saya tahun Dulu Tambah Session Eh Dia Jadi udah rumah sendiri sini bu ya? Dulu 97 Oh udah rumah sendiri tapi sini ya? Hebat Iya Shep Jadi sini jatuhnya kecamatan apa bu? Solean Solean Kelurahan? Cika Sungka Cika Sungka Kuahnya enak bos Enak ya? Emang bumbu gulai Mau tambah isinya? Engga udah Kuahnya aja sama dia bisa disikat terus Karena enak hujan-hujan Makan ini mantap Bisa habis atau bagaimana? Habis tuh Ini baru laksa Wanginya oke ya? Wanginya mantap Kurang apa? Kurang banyak Saya takutnya gak habis Porsinya padahal banyak Jadi dikasih sedikit aja Engga Menurut saya banyak Isinya banyak Serba sedikit aja Yang penting dia habis Belum pernah makan laksa kayak gini kan Jadi berapa totalnya? Air gak bayar? Bayarnya 20 udah Free? Peri apa peri? Entar peri Gara-gara gak ada untungnya Gak usah kembali ibu Maafkan kiri Angpau Iya Ini buat ibu Makasih ibu Ibu siapa tadi? Ibu Herlis Ini ibu ya Ini maaf ibu Boleh dimasukin matkiding YouTube Alakadarnya ada 5 ribu Tanda terima kasih aja Ibu ya Sok